Intro Hai selamat malam pemirsa kita berjumpa lagi di WIB Wakti Indonesia Berjalan Oke dan tentunya sangat luar biasa sekali karena makin hari penggemar dari Wakti Indonesia bercanda itu makin mendunia ya Karena sebagian diantaranya ada teman-teman saya, my childhood friends, hi Gak ngerti mereka ngomong apaan What are you talking about? My friends, childhood friends Which one, which one? This one, the pink one and the black one, hi Ini pasti gak sabar mau denger petua-petua dari Cak Lontong yang akan menggema di gendang telinga kita Yang akan bagaikan lantunan nada yang sangat indah, sinkron, beautiful dan tanpa celak ya Yang akan disampaikan oleh motivator kita, kita sambut menadinya Cak Lontong Selamat malam Selamat malam Cak Lontong Selamat malam Cak Lontong Yes, of course, yes, yes dong Pak Pak, maaf nih, mohon maaf sebelum mulai Pak, ini kan ada perwakilan dari berbagai negara ini Pak Nggak rasa labat Pak Jadi mohon pokok bahasanya sedikit teratur ya Pak ya Enggak seperti yang sudah-sudah Pak Don't worry Oke Be happy Enggak tapi mohon maaf Anda melihat saya kayaknya gak enak banget Pak Enggak Pak, enak Pak Enak Pak, kalau enak kasih kecap dikit Pak Enggak, kayaknya Anda curiga gitu sama saya Enggak, Bapak bisa aja Pak Berarti saya dong yang curiga sama kamu Iya kan Kayaknya Dateng-dateng langsung nuduh Pak Enggak, pandangan orang kan kelihatan Mana yang curiga, mana yang akrab, mana yang biasa kan beda Emang Bapak lihatnya pandangannya tuh kayak gimana Bapak ngelihat saya kayak saya ngelihat Bapak gitu ya kayaknya ya Enggak, sama sekali Anda kayaknya curiga, atau kita bahas aja ini Oh iya Pandang-mumandang Ini jenis kasar amat Kok jangan pandang Kok jangan pandang Langsung aja Oke anak kemarin sore gak bisa ngehost Yang rapi Yang rapi Yang rapi Bo, kamu mau ngomong curiga Tato Gimana kalau kita bahas curiga aja Ketawa, tapi ada yang diatur Maksudnya gini Tapi kan Ya kita bahas mumpung pas Saya merasa dicurigai gak ya Berarti We talk about curiga You know curiga in English as Still not Pak ini pak ini hati-hati pas ya Still not Curiga Still 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 itu kan curi Not itu Enggak Enggak Curiga Bener still Aduh Curiga Aduh pak As long as i know Curigation in English is suspicious Spesies Spesies jenis dong Spesies 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 Eh kalau oke bahasa inggrisnya apa Eko Apa pak? Oke Oke ya oke aja Waduh Saya pikirin ternyata sama ya Jangan kita bahas masalah curiga Nah ini pandangan-pandangan gitu Ini ciri-ciri orang curiga tuh seperti mereka itu Bapak Bedain curiga apa jijik pak Ini sih bedu sama Ronald ngapain Lihat tuh Wajahnya tidak bisa dibedakan mana bedu mana roma Beda dong Gue berdua aja bahas nih ya Lo ngebisikin apa ngemut kuping orang sih dong Yes I'm from Japan Yang lainnya siapa? Saya gak ngomong apa-apa pak Saya gak ngomong apa-apa dia ngomong sendiri Gak apa-apa No problem Thank you Arigato gozaimasu Do itashimashite Arigato gozaimasu Bagaimana kalau kita lakukan crossword Apaan itu pak? TTS Crossword itu apa? Crossword itu artinya adalah TTS Teka Teki Sulit Baik seperti biasa kita sudah siap untuk seru-seruan di TTS Teka Teki Sulit Tapi tentunya seperti biasa pemirsa ada di rumah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Ya Ya Caranya seperti biasa jawab TTS jari kita Jawabannya ada 6 kotak Ada 6 kotak Huruf terakhir R Huruf terakhir R Ya Dan pertanyaannya Pertanyaannya selain dengan gayung kita bisa mandi dengan titik-titik-titik Oke Seperti biasa kita akan menghadirkan tandem atau partner untuk Apa pak? So Oke Seperti biasa ya Ya Most beautiful Masu hari kita panggikan leda Samira Apul Angakan Saat Terima Sampai Gitar Pertama kali ke TTS kan? Pertama kali. Aturannya sama dengan mengisi TTS pada umumnya. Jadi jawaban satu benar mendapat nilai 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai. Tidak bisa menjawab berarti tidak tahu. Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oke, berat juga nih ya. Karena ada hadiahnya juga. Ya, hadiah yang bisa dibawa pulang apa? Silahkan Bung Alek. Teka-teki sulit dan kuit sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah jalan-jalan ke Kanada. Yang dipersembahkan oleh obat batuk oles. Tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silahkan bawa pulang. Jalan-jalan ke Kanada. Saya pengen banget, Kak. Kesana, Kak. Mbak, harus menang. Harus menang. Saya mikir jalan-jalan ke Kanada, Dib. Pernah. Pernah ke Kanada. Belum. Pengen banget, Dib. Pengen. Kita bahas tentang curiga. Kita beri kata batu curiga. Dimanakah curiga berada? Tiga. Dua mendata. Kita beri kesempatan pertama kepada tim Anda. Nomor empat. Nomor empat. Kita lihat, empat menurun ada sembilan kotak dan ada huruf R di kotak ke enam. Ya. Ini pertanyaannya pengetahuan internasional. Baik, kita akan bicara tentang Australia. Oke. Benar ya. Ayo. Senjata di Australia, ya. Senjata khas Australia ini. Yang dilempar dan bisa balik lagi. Disebut? Bumerang. Bumerang, iya. Bener ya. Bisa balik lagi. Itu yang normal. Ini lurusnya kekurangan. Tunggu, ternyata. Kebatan aja pak. Tunggu, ternyata. Tunggu, ternyata. Lagi lagi. Kok curang. Kok curang. Ceng corang. Kita tuji. Kok curang. Senjata di Australia yang dilempar. Ceng corang. Ceng corang. Iya, ceng corang. Hai cengcorang apakah itu senjata di Australia bisa balik lagi disebut cengcorang orang-orang cengcorang dilempar belalang sih berlarian Pak berlarian apakah senjata di Australia yang dilempar dan bisa balik lagi disebut berlarian salah tapi apa ya Bumar itu lupa takut balik lagi kalau kena orang Pak masuk nggak Pak senjata di Australia yang dilempar dan bisa balik lagi disebut kena orang masih balik lagi balik laginya disebelah mana orangnya mau pakai senjata apa aja kalau kamu di Australia ya misalnya ada batu kamu lebar orang seplok sampai kena bisa balik lagi ke kita kalau lempar orang-orang kena baik semuanya telah mencapai musyawarah mufakat semangat untuk kedua tim kalau ada ke Australia jangan lempar-lembar orang sembarang iya takutnya nanti kena dibalik ya terserah makasih banyak untuk nasehatnya pasti berfaedah sekali untuk kita semua ya makasih banyak ya ini kita dilihat masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional kalau masyarakat orang-orang tahu Wih orang Indonesia kok bilang senjata Australia kena orang apa mereka pulang bawa apa untuk ilmu dan pendidikan mereka di negaranya nanti kemarin besok Australia bawain oleh-oleh senjata khas Australia Oh aku beli ntar kena orang kan silahkan Bumbe tiga tiga mendatar tiga mendatar ada enam kotak huruf E di kotak kedua kena siapa lagi nih ada ini tentang buah-buahan Oh sangat baik untuk tubuh ya karena dia mengandung banyak vitamin gak peduli seratnya juga dibutuhkan menurut tubuh kalium potasium makronutriensi banyak ya Pak apa itu pokoknya suka ada sih di majalah saya baca sebut-sebut aja tentang istilah biologi makanya buah-buahan itu sangat bagus ini pengenalan terhadap jenis-jenis buah jenis buah yang kalau muda dia kulitnya warna hijau tapi kalau dia orangnya bisa berubah orangnya kuning orangnya gitu dagingnya juga warna orangnya udah kebayang yang buat makanan burung ah dipegang pu ya namanya bapak tadi ngerangin bapak cerita bukan pertanyaan ceritanya anda tahu udah tahu berarti harus bisa jawab kalau masih muda orangnya apa seperti yang saya sebutkan tadi dua orangnya masih muda bijinya banyak dipegang empuk sebentar tuh giliran-giliran tau pak tau pak tapi nggak bulet pak tau dia pak tiga dua satu timbe silahkan jeruk-jeruk mana nulisnya ya kita kunci jeruk 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 apakah itu buka nih jawaban cerdas safira hos ayo safira apa aduh jawabannya ya jangan ragu-ragu jenis buah yang banyak dibekang empuk namanya keladi keladi iya tayang sekali bukan itu yang dimaksud dan ternyata jawabannya adalah apa sih cak jenis buah yang warnanya orangnya 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 dipegang empuk namanya kebeli kenari benyek benyek dipegang empuk aduh benyek semua bapak harus bedakan bapak harus bedakan antara mateng sama benyek mangga kalau mateng juga empuk nggak benyek pak maaf pak mohon maaf ya kita nonton nih pak kita ada kedatangan tamu internasional pak dalam kamu sebesar bahasa Indonesia itu ada kata benyek pak benyek in English killing me softly apa itu lagunya juga ada kok di kamu sebesar bahasa Indonesia apa benyek nyemuk banyak-banyak banyak-banyak terus terang kalau ini saya malu banget banyak-banyak satu menurun kita lihat ada enam kotak huruf C di kotak keempat tadi buah-buahan sekarang hewan fauna satwa hewan yang tubuhnya kecil suka mencuri timun sulit ditangkap Pak Tani itu muncul Bukan car circur nggak tahu sih boncirnya 3 2 3 2 1 ngacak ngacak kita kunci apakah ngacak hewan tuh punya kecil suka mencuri timun dan sulit ditangkap Pak Tani ngacak Bukan, kita langsung buka Iwan yang tubuhnya kecil, suka mencuri ke timun Dan sudah ditangkap Pak Tani Nggak, bukan Kalau dia diem aja kan gampang ditangkap Pak Tani Nggak, susah ditangkap Pak Tani Coba Pak ditangkap Pak Kira-kira, kira-kira kalau si kancil itu tertangkap sama si Pak Tani Dipukulin banyak nggak? Ya tadi hewan yang suka makan ketimun Mencuri ketimun Hewannya tubuhnya kecil, suka mencuri ketimun Dan sulit ditangkap Pak Tani Kancil Loh kancil bukan namanya, disebut kan nggak gitu Ngantuk juga bisa Pak ngacir, nggak harus makan Kalau ngantuk apa tangkap dong Gampang ditangkap dong Pikin Selanjutnya Masih bisa, masih ada harapan Coba lagi ya Silahkan Tim B Pasti lima menurun ya Karena klunya hanya ada di situ Menyek kan Enak tuh ada dua huruf Tujuh kotak, ada huruf E di kotak kedua Dan di kotak keenam ada huruf A Seorang pedagang kaki lima Biasanya berjualan dengan memakai Lima menurun Wah terserah, arahnya kan gerobak tuh Gerobak Gerobak Maka pedagang kaki lima Biasanya berjualan dengan memakai gerobak Gerobak Setelah yang satu ini Bukan 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 Bukan